Untuk memantau dampak ledekan gudang peluru, sudah ada Rido Yahya di sekitar gedung peluru yang meledak. Hai Rido, selamat pagi. Apa informasi terbaru di sana Rido? Selamat pagi Regina dan juga saudara. Ini saya sedang berada di markas dari Gudmurah atau gudang amunisi daerah dari Kodam Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Dimana memang saat ini masih terus dilakukan pendinginan karena seperti diketahui api yang di titik lokasi gudang peluru ini sudah padam dan ini memasuki tahap pendinginan. Tadi setidaknya ini beberapa pemadam kebakaran ini terus diterjunkan. Total ada sekitar 40 pemadam kebakaran yang memang ini masih lalu-lalang untuk melakukan pendinginan di tempat kejadian perkara di titik di belakang saya yang bisa Anda saksikan. Beberapa pasukan TNI juga sudah bersiaga karena memang ini adalah gudang peluru. Jadi beberapa proyektil ataupun granat ini masih dikhawatirkan adanya ledakan-ledakan susulan. Jadi beberapa tentara maupun juga kami para wartawan juga masih dibatasi untuk tidak bisa masuk langsung ke tempat titik terbakarnya atau titik utama di gudang peluru. Bisa Anda saksikan juga ini Regenia Dana Junggul Saudara ini beberapa pemadam kebakaran ini masih terus berdatangan nih. Tidak hanya pemadam kebakaran bahkan juga beberapa ambulan tadi saya sempat melihat kemudian juga ada juga jihandak atau kompi penjinakan bahan peledak juga sudah disiagakan. Karena memang ini adalah wilayah atau tempat penyimpanan amunisi jadi beberapa jihandak atau penjinak bom juga sudah dikerahkan nantinya. Dan bisa Anda saksikan ini juga pemadam kebakaran juga yang baru datang dari kota Bekasi, Jawa Barat. Ini yang akan melakukan pendinginan juga nanti diharapkan memang pagi ini semuanya sudah padam. Semuanya di titik lokasi gudang peluru juga sudah bisa dimasuki oleh jihandak juga akan memeriksa penyebab api atau penyebab terjadinya ledakan dasyat kemarin itu apa sebetulnya. Karena sementara untuk update sementara penyebab terjadinya kebakaran ini dikarenakan ini adalah gudang nomor 6 yang ada sekitar 160 ribu jenis amunisi atau bahan peledak di dalam gudang nomor 6 dan juga 15. Ini posisinya berada di bunker. Jadi ini dinilai aman ya karena walaupun ada beberapa amunisi yang sempat terlontar hingga ke pemungkinan warga tapi dari TNI atau juga dari Pangdam Jaya mengatakan bahwa semuanya tidak ada korban jiwa. Dan untuk beberapa lokasi di area ini atau lokasi komplek di area ini juga sudah diamankan atau sudah dipasang garis polisi. Karena mengingat juga untuk masyarakat yang menemukan beberapa proyektil atau juga amunisi ini tidak mendekat atau juga tidak memegang. Bisa langsung dilaporkan saja ke polisi atau juga TNI yang ada di sekitar sini. Sementara itu update-nya Regina dan juga Dana kembali gak ada. Ya Rido ya ya terima kasih atas informasinya tetap waspada dan hati-hati di sana ya.